Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel, kita sama-sama berharap, dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin amin, ya robbal alamin. Saat ini sarana transportasi yang murah dan sangat mudah dijangkau hampir seluruh lapisan masyarakat adalah kendaraan angkutan masal yakni otobus. Berbagai fasilitas disematkan oleh pemilik otobus untuk meraih okupasi kursi penumpang, mulai dari kelas bumel atau melebu kumel, hingga kelas sweet class, dengan kenyamanan tingkat premium. Walaupun begitu, persaingan antar moda transportasi ini sangatlah ketat, hingga beberapa angkutan yang tadinya legend, dan kini meredup hingga gulung tikar, dan ada pula yang memulai menghidupkan kembali otobus yang tertidur tadi, yang diharapkan akan menjadi sarana moda transportasi yang andal. Dan topik kita kali ini adalah perusahaan otobus PNB. Sumatera Barat dikenal dengan gudangnya otobus legend, baik yang masih aktif, seperti PO Bus ANS, maupun PONPN, hingga PO Bus yang muncul pada dekade tahun 2000-an. Salah satu otobus legend dengan jarak dekat hingga menengah, adalah otobus PNB. Dari beberapa literatur, kepanjangan PO PNB adalah akronim dari perusahaan nasional baru, apakah memang ini akronimnya? Penulis pun kurang tahu pasti. Otobus ini berdiri sekitar tahun 1950-an, di Jalan Pitameh No. 1 Lubuk Begalung, Kota Padang. PO ini menggunakan armada Chevrolet Viking C50 tahun 1959. Untuk mesinnya sendiri, Chevrolet C50 di Indonesia kebanyakan menggunakan mesin 6 silinder segaris. Mesin yang digunakan sendiri tepatnya adalah mesin Chevrolet Stoffbolt 6 silinder OHV, berkapasitas 3.900 cc. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 135 hp dan torsi 295 Nm, dan ini masuk dalam tipe C50 Apache. Chevrolet C50 dibekali mesin bensin yang kapasitasnya lebih besar, yaitu 4.100 cc, yang menghasilkan tenaga 136 hp dan 4.800 cc yang menghasilkan tenaga 150 hp. Untuk transmisinya juga sudah diupgrade menggunakan 4 speed manual. Berikut kita lihat dan dengar suara mesin Chevrolet C50 Viking. Otobus ini melayani trayek Indarung ke Padang. Dan pada perkembangannya memperluas jangkauan trayek hingga ke kota Solop tujuan Padang. Tidak banyak yang admin dapat gali dari sejarah bus PNB ini, karena terbatasnya literatur tentang sejarah berdirinya PO bus PNB ini. Bagi sobat yang mempunyai informasi sejarah bus PNB ini silahkan memberi komen, di kolom komentar, agar informasi dapat diperluas lagi. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, demikianlah sejarah salah satu otobus tertua di Sumatera Barat, yakni otobus PNB. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!